Niklan-niklan ada di video saya, jangan di-skate Dan nanti saya dapat kompensasi Untuk beli alat yang lain Biar saya bisa review ya barang-barang yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel BIS News Selamat dan Jogja Saya berharap semoga rekan-rekan Saat ini dalam kondisi sehat Rejekinya lancar Dan soundnya makin mantap Oke Pada kesempatan kali ini Saya akan Berbagi cerita mengenai RTA RTA itu apa? Real Time Analyzer Real Time Analyzernya Kalau yang di luar itu kan mahal-mahal Nah ini ternyata Dari HP itu kita bisa Download aplikasi Dua biji Dua aplikasi yang bisa bermanfaat Untuk cek sound kita itu sudah bagus atau belum Sudah flat atau belum Aplikasi yang pertama yang akan sebagainya adalah Namanya Signal Generator dulu Kita ambilkan untuk dia Ya saya kurang begitu tahu Ini kita buka Playstore Kemudian Ya playstore nya Kita ketik Signal Generator Hasilnya ya Hasilnya ya Hasilnya dari Signal Generator Adalah ini Kita pilih ini ada banyak pilihan Yang saya suka Sudah coba-coba Lumayan simple Dan gak repot-repot Downloadnya juga gak banyak Itu adalah yang ini Signal Generator yang nomor 3 Kalau dari atas Nah Signal Generator Ini kebetulan Saya sudah download Jadi Tinggal buka aja Silahkan nanti Dekatkan Download dulu Kemudian Kita buka Nah Ini hasilnya Di Tampilan utamanya Cuma begini Simple banget Jadi ada 3 menu 3 menu ini Ini ada White Noise Ini ada Pink Noise Sama disini Ada Sinus Sinyal sinus Atau Kita bisa set Nanti kita bisa pilih Dari 20Hz Sampai ke 20kHz Nah Ini untuk frekuensinya Nanti Untuk yang Frekuensinya Kita pilih disini Kemudian ini Level dari Kekerasan Dari Outputnya Nah Ini Saya sudah siapkan mixer Kita kecewakan dulu ya Ini saya pasang Di cek Headphone-nya Ini levelnya Sekitar minus 20dB ya Ini Ini Sekarang mixernya Saya besarkan levelnya Nah Untuk white noise itu Suaranya seperti itu Ini sekarang Saya pindah ke Yang satunya sebelahnya Adalah Pink Noise Nah Pink Noise Saya sudah pencet Ini Ini sudah ada Tandanya ya Ini saya besarkan Lagi Sekarang bedanya ya Ini Pink Noise Ini Pink Noise Ini Bad Noise Sekarang Yang ketiga Saya mau nyoba Gelombang sinusnya Suaranya seperti apa Saya nyalakan Nah Ini dari 20Hz Perhatikan yang 20Hz Saya akan naikkan frekuensinya Sampai 20kg Nah Kita turunkan Terus Kita juga bisa langsung memilih disini Frekuensinya Misalnya Ini saya mau Mau saya coba langsung frekuensinya berapa ya Kita tulis 1kg 1kg ini ya Oke Coba mau enggak Nah 1kg seperti ini Oke ya Jadi kita bisa memilih frekuensinya disini Nanti tinggal kita nyalakan Tombol sinusnya Ini misalnya disini 800 Eh 700 ya Terus 856 Seperti apa Nah ini 800 Kalau sekarang misalnya 100Hz itu seperti apa Kita lihat 100Hz 118 lah Oke ya Jadi ya Sinyal generator ini Fungsinya Untuk pembelajaran kita Supaya Teling yang kita itu Bisa membedakan Oh naik frekuensi 1kg itu Kira-kira seperti itu Jadi kalau orang ngomong Yang kayak gitu Itu sekitar frekuensinya sekian Oh naik low-nya Bunyi misalnya Tak samaan dude itu Frekuensinya berapa tau Nah Itu akan hafal kita Jadi menentukan Frekuensi Taktus berapa Dude berapa Sub-nya Bass gitar misalnya Itu berapa Nah kita bisa Ini untuk referensi Untuk pembelajaran Biar telinga kita itu hafal Oke ya Sekarang Saya akan tunjukkan Untuk yang kedua Aplikasi yang kedua Aplikasi yang kedua Aplikasi yang kedua yaitu Real-time analyzer Atau RTA Kita buka di Tadi sinyal generator Kita kembali Kita tulis sekarang Hapus dulu Kita cari RTA Oke ya Ini Kita tulis RTA Real-time analyzer ini Paling atas ini Tulis di Oke ya Aplikasinya ada di Paling atas ini Kita klik Nah Tulisannya seperti RTA Audio analyzer Nah ini Kita tinggal buka Sini Saya sudah download Ini hanya sedikit Hanya sekitar 8MB Atau 6MB Ya kalau gak salah Tinggal kita buka aja Nah Waktu dibuka pertama kali Munculnya ini Ya Ini Tinggal dikasih Oke aja Oke aja Nah Nih Ini adalah Nih Saya ngomong Dia analyzer nya Seperti ini Seperti itu Nah ini Menu-menu ini Ada yang versi Mahalnya Jadi kalau versi Mahalnya itu Ini Hitungannya Kalau tidak salah Ini seperti 3 oktave Nanti kalau Mau Yang Yang bawahnya Lagi Jadi ini Akan lebih kecil Lagi Cuman Bayar Kalau di update Yang itu Yang seri pro Nya Bayar Jadi Kita pakai Yang ini aja Yang murah Meriah Gratis Tapi ini Manfaatnya Banyak Nanti Untuk penjelasan Detailnya Nanti Di video Yang lain Saya akan menjelaskan Penggunaan Untuk Bagaimana Supaya sound Kita itu Bisa bagus Nah Untuk Nyoba Pink noise Kita harus punya HP nya Harus ada 2 Jadi Saya sudah siapkan 2 HP Satunya Untuk Sinyal generator Pink noise Satunya Untuk RTA Ini untuk HP yang Sebagai Sinyal generator Ini inputnya Dari Mixer Saya pasang Outputnya HP Di mixer Kita pasang Positinya Flat Tone control Jadi High Mate Low Itu posisinya Jam 12 Semua Oke ya Ini saya pasang Di pink noise Sekarang Volume Masa naikin Ini hasilnya Seperti ini Ini Yang saya ngomong Nah Mas Sekarang Dari speaker Ini Luarnya Seperti ini 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 adalah Hasil Analyzer Dari Speaker Speaker Saya Ini Dari Kondisi Flat Kalau Dilihat Ini ada Satu Flat C Sekitar Seratus Lapan Puluh Atau 160 An Ini Lebih Tinggi Nah Kalau Bisa Kalau Bisa Ini Rata 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 Semua Itu Nanti Kalau Rata Semua Berarti Nanti Kalau Kita Pakai Di mixernya Kita Pakai Playback Apa Saja Misalnya Low Kurang Tinggal Nambah Sedikit Di tone Control Nanti Untuk High Kurang Dikit Tinggal Nambah Dikit Di tone Control Atau Mid Nya Kok Kebanyakan Diturun Ini Adalah Hasil Dari Analisis Analis Dari Speaker Yang Saya Punya Untuk Detailnya Pemakaian RTA Ini Besok Saya Bikin Video Yang Lain Bagaimana Tung Set Supaya Kita Bisa Mendapatkan Hasil Yang Flat Misalnya Tadi Frequenis Berapa Kurang Nanti Yang Harus Diperbagi Yang Mana Nanti Saya Bahas Mengenai Bagaimana Membetulkan Sound Kita Supaya Flat Baiklah Teman Teman Saya Kira Cukup Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Teman Teman Jangan Lupa Subscribe Gunyikan Lonceng Ting Bagikan Teman Teman Like Yang Penting Juga Ini Kalau Bisa Ya Iklan Iklan Ada Di Video Saya Jangan Di Skate Dan Nanti Saya Dapat Kompensasi Untuk Beli Alat Yang Lain Biar Saya Bisa Review Yang Bermanfaat Mudah Ini Bermanfaat Ya Ada Kurang Lebih Saya Minta Maaf Saat Kiri Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Teng Tok Teng 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 Sari